Pada 18 April 1943, empat anak laki-laki berjalan di Hagley Wood, Inggris. Mereka menemukan pohon Witch Elm yang mereka pikir bagus untuk berburu sarang burung. Salah satu anak laki-laki tersebut memanjat untuk memeriksanya. Itulah saat ia menemukan retakan seram pada batang pohon tersebut. Dan di dalamnya terdapat kerangka wanita lengkap kecuali salah satu tangannya yang entah kemana. Karena ketakutan, mereka berjanji bungkam dan kabur. Tapi anak laki-laki yang paling muda akhirnya sangat trauma dan ia memberitahu ayahnya. Akhirnya polisi menyelidiki kasus tersebut. Tangan wanita yang putus dan beberapa pakaian wanita tersebut ditemukan beberapa saat kemudian dikubur dekat pohon. Setelah analisis polisi, tulang-tulang tersebut ternyata milik seorang wanita sekitar usia 35-40 tahun yang telah meninggal selama 18 bulan. Namun, identitasnya tidak diketahui. Teori-teori bermunculan seperti korban persembahan ilmu hitam, mundur diri, penyihir, praktek satanisme, hingga mata-mata nazi. Karena tidak menemukan identitasnya, akhirnya kasusnya ditutup. Setahun kemudian, muncul graffiti di dinding. Who put Bella down the witch elm? Setelah kemunculan graffiti tersebut, penduduk setempat menamai wanita tersebut dengan Bella. Namun, sampai sekarang tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada wanita itu.